Intro Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan dukungan kesehatan lapangan acara pelatikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Baik saudara kita wali informasi pertama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan dukungan kesehatan lapangan atau Dukes Lab pada acara pelatikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Berikut liputannya untuk Anda Intro Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Widya Astuti memimpin Apel Dukes Lab sekaligus melepas tim Dukes Lab didapiki oleh para Kepala Bidang dan Kepala UBTI Akhididinkes DKI Jakarta di halaman kantor Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rangkaian Kegiatan Dukungan Kesehatan Lapangan dilaksanakan pada tanggal 17-21 Oktober 2019 dengan jumlah personil dokter 40 orang, perawat 80 orang, dan driver 40 orang Sedangkan unit operasional ambulans berjumlah 40 unit dan unit reaksi cepat atau motor ambulans berjumlah 8 unit Kemudian akan disiapkan di titik sekitar wilayah MPR-DPR diantaranya di gedung depan DPR atau MPR Ingat prinsip 3N Stay safe, stay safe Dan baru kita bicara safe patient Dan ketika kita tahapan kita sudah terjadi, ketika posisi kita sudah betul, baru kita bicara keselamatan pasir Ini memang menjadi perhatian kita semua Dan satu lagi mungkin ini juga kamu juga kamu komitmen kita sama-sama terkait dengan sistem pemandu Satu pemandu itu menjadi kunci kita di dalam melaksanakan pemandu Salah satu nilai yang harus kita ikut dari teknikasi, artinya teknikasi ini juga juga Apakah cucu dan yang selalu ketuk ke depan Jadi itu perlu membahas ketika kita ketemukan kebiasaan dalam berikan layanan Yang pentingnya adalah berkaan juga, dalam konteks berikan layanan, berikan yang disini adalah maksudnya siapapun kasih siapapun-siapkan kami, meskipun kemarin agak sedikit, sempat sedikit, agak kurang enak dengan tidak tertentu di sana. Tapi ada kesempatan manusia yang dilakangkan, kalau seseorang yang tidak tertentu, layanannya disempurkan untuk kita, saya ambil. Kepala Dinas Kesehatan berpesan pada seluruh tim Bukes Lab atau Hubungan Kesehatan Lapangan untuk memegang prinsip aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan, serta 3S, siaga, santun, dan selamat. Dari Humas, Binkes Plus, AGD TV, melaporkan. Baik, pemisah informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam edisi hari ini. Saya Umar Zaman Bestakro yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinkas News. Salam Dinkas News. Salam Dinkas News.